Halo, bertemu lagi dengan saya, Dian, dalam channel Segara TV, bermain itu berbagi. Hari ini saya akan mengulas dan menjelaskan bagaimana cara bermain go-go gelato dari Blue Orange yang didesain oleh Roberto Fraga. Siang hari yang terik, gerai go-go gelato tampak ramai dikunjungi oleh para pelanggan. Sebagai seorang karyawan yang baik dan cekatan, kita harus memenuhi semua permintaan pelanggan dan membuat gelato yang enak. Bolak-balikan scope dan code, namun hati-hati jangan sampai disentuh atau terjatuh, karena hal itu bisa merusak cita rasa gelato dan jadi berantakan. Bekerjalah dengan cepat dan cari cara terbaik untuk memuaskan semua pelanggan sebelum lawanmu melakukannya. Kumpulkan 5 kartu pesanan pelanggan dengan cepat dan jadilah karyawan terbaik. Board game go-go gelato ini masuk dalam kategori dexterity dengan mekanisme permainan pattern building. Board game go-go gelato ini bisa dimainkan oleh 2 hingga 4 pemain dengan usia minimal 6 tahun ke atas dan durasi permainan 15 menit. Untuk lebih detail mengenai cara bermainnya, yuk kita langsung ke meja. Komponen permainan go-go gelato Go-go gelato terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada cone, ada beberapa scope dengan beberapa warna, ada rulebook, dan ada kartu tantangan. Itu aja komponennya, yuk kita setup. Untuk setup awal, bagikan masing-masing tiap pemain 4 cone dan 3 scope. 4 cone dengan 4 warna, ada ungu, kuning, hijau, dan biru. Lalu dibaringin dengan scope yang berwarna ungu, kuning, dan hijau. Untuk scope berwarna biru memang tidak disediakan cone-nya. Kocok kartu tantangan, dan letakkan di tengah area permainan. Setup pun selesai dan permainan siap untuk dimulai. Kita ambil contoh main berdua. Di setiap ronde, kartu tantangan akan dibuka. Pemain diharuskan untuk meniru bentuk dan urutan dari cone dan scope yang tertera pada kartu tantangan. Seperti pada contoh ini, tiap pemain harus mencoba untuk memadu padankan cone dan scope dari berbagai warna untuk membentuk komposisi seperti ini. Misalnya kita akan mencontohkan bagaimana cara menyusun komposisi seperti ini. Di sini ada kuning, ungu, dan biru. Makanya kita harus mengubah susunannya terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu warna hijau berada pada biru. Dan scope yang warna hijau berada pada ungu. Jika kamu berhasil menyelesaikan tantangan dan menjadi orang yang pertama menyelesaikan tantangan, silakan bilang go-go gelato. Maka poin ini akan menjadi milik kamu. Jika terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan kartu tantangan, namun ada pemain yang menyebut go-go gelato, maka pemain lain melanjutkan susunan permainan sehingga membentuk susunan kartu tantangan yang benar. Jika pada satu kondisi di mana scope-nya terjatuh, pemain tidak boleh mengambil dengan tangan, tapi diharuskan untuk mengambil dengan cone seperti ini. Tidak diperkenankan untuk mengambil scope dengan tangan, karena itu akan merusak cita rasa dari gelato. Setiap akhir sesi di mana ada satu pemain yang mendapatkan kartu tantangan, maka permainan pun akan dimulai kembali. Pemain akan dikasih dua pilihan, yaitu apakah dia akan mengembalikan susunan cone dan scope-nya seperti sedia kalah, di mana warnanya saling bersesuaian, atau pemain dibebaskan untuk tetap mengikuti pola dan bentuk seperti yang ada pada kartu tangan-tangan sebelumnya. Pemain yang berhasil menyelesaikan lima kartu tantangan lebih dulu, maka dialah pemenangnya. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Tetap di channel kita, Segara TV Bermain Itu Berbagi. Terima kasih telah menonton.